Berikut ini merupakan alasan kenapa suatu akun kena ban oleh pihak Facebook. 1. Melakukan banyak posting secara terus-menerus. Salah satu alasan kenapa Facebook melakukan ban pada suatu akun adalah akibat postingan yang terlalu banyak dan dilakukan secara terus-menerus. Postingan dengan jenis yang demikian, umumnya akan dianggap sebagai spam yang berakhir dengan ban akun. 2. Nama palsu. Penggunaan nama palsu seperti halnya nama produk, nama orang atau bisa juga nama artis dapat menyebabkan suatu akun kena ban. Ketika nama akun tersebut dilaporkan oleh pemilik aslinya, bisa jadi Facebook akan menanggapinya dengan cara ban akun. 3. Mengkopi kalimat. Beraktifitas di Facebook dengan cara copy paste entah dalam bentuk komentar, postingan dan lain-lain memang mempermudah pengguna karena tidak perlu menulis kalimat atau komentar sendiri. 4. Memposting hal yang dilarang. Jenis postingan yang negatif atau melanggar aturan rentan kena ban dari pihak Facebook. Buatlah postingan yang baik agar akun tidak kena ban. 5. Hindari memiliki teman terlalu banyak. Memang sangat menyenangkan jika kita memiliki banyak teman. Namun sayangnya, kebanyakan teman justru dapat berakibat pada ban. Facebook sendiri membatasi jumlah pertemanan yang sebaiknya kita ikuti. 6. Bergabung ke banyak grup. Ada batas maksimal seberapa banyak pengguna bisa masuk ke dalam grup yaitu maksimal 200 grup. Terlalu banyak grup yang diikuti maka akun FB rentan kena ban. Terima kasih telah menonton!